Sisi satu, macam mana posisi satu? Siap Siap Dua, angkat Tiga, turun Empat, tarik Gedik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi di Papatola TV Kali ini Papatola TV ada di Lapangan Terima kasih 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 telah menonton Jadi posisi tangan itu Kalau kita ada dua belahan ini Posisinya adalah disini Kenapa seperti ini Untuk menjaga agar ketika laju Anak panah itu kita tembakan Kita tidak menggenggam ini Sehingga kalau ini tergenggam Seperti ini, sanksinya nanti Ketika kita lepaskan kita terkejut Sehingga tangan kiri kita digoyang Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sudah dapat ini Baru kita tarik Angker Angkernya di samping bibir Baru kita rilis Kita rilis namanya Tangan kiri tetap lurus seperti itu Jadi memang Perlu latihan Setiap Waktu untuk kita bisa mendapatkan Konsistensi Baik itu konsistensi gerakan Baik itu konsistensi gerakan Maupun konsistensi dalam Bidikan Karena memanah Mengasah konsentrasi Fokus Dan kekuatan fisik kita Jadi sangat Besar manfaatnya di dalam memanah Apalagi memanah ini juga bagian dari sunnah nabi Ada pahala setiap kita Menembakkan Anak panah Seperti itu Jadi ketika kita Berlatih Terus menerus Terus menerus Berapapun jaraknya Sebenarnya Itu tidak menjadi masalah Ketika gerakan kita itu konsisten Ya konsisten Oke sekian Dari coach Terima kasih Yuk cabut Menarik sekali melihat kegiatan Siswa-siswa yang belajar Di klub Hamzah Arsiri ini Jadi bagi kalian Sobat Papatola TV Yang ingin belajar Dan berlatih panahan Bisa datang Di Klub Hamzah Arsiri Di Jalan Asoka Nanti ada alamatnya Di bawah ini Bisa dihubungi langsung Coachnya untuk Memberikan informasi Jadwal latihan Kemudian Persyaratan-persyaratan Untuk bisa Berlatih di klub Hamzah Arsiri Yuk cabut Terima kasih Terima kasih